Intro Sekretaris daerah kota Banjar baru Said Abdullah pastikan dirinya akan ikut bertarung dalam pilkada serentak sebagai calon Bupati Kabupaten Banjar periode 2020-2025 mendatang. Hal ini diungkapkannya saat menggelar halal-bihalal di kediaman pribadi di jalan Masjid Indra Sarigang Raudah Kabupaten Banjar, Kamis siang. Said Abdullah mengakui diusung beberapa partai politik sementara siapa figur yang mendampinginya sebagai wakil ia menyerahkan semuanya kepada partai pengusung. Baik, jadi insya Allah ya, insya Allah 2020 sesuai dengan penjadwalan kita ada pilkada serentak dan insya Allah saya akan kembali menjalankan diri menjadi calon Bupati Kabupaten Banjar periode 2021-2022 yang prosesnya dimulai 2020. Untuk pengusung sendiri, Pak? Alhamdulillah sekarang sudah ada partai yang bersedia mengusung dan memudahkan sama-sama komit dan kita tunggu saja lah surat resmi. Jumlah partai pengusung sendiri kepastiannya ada berapa? Insya Allah maksimal ya. Maksimal ya ya. Sementara untuk wakilnya mungkin sudah ada ancang-ancang? Untuk wakilnya diserangkan kepada partai saja. Kita percaya saja silahkan, tapi tidak ada masalah. Kita lihat saja. Karena ada pertimbangan partai kan. Karena kita masih tidak bisa mengusung sendiri, ya partai yang merupakan koalisi ini serah-serah lah mereka bagaimana bermedit. Keinginannya untuk memimpin Kabupaten Banjar cukup beralasan. Selain ingin menjadikan Kabupaten Banjar lebih baik lagi, dia juga mempunyai tanggung jawab lantaran tinggal menetap sebagai warga Kabupaten Banjar. Dari Kabupaten Banjar, Roni Latar, Banuatipi.com melaporkan.